hai guys good morning selamat pagi welcome back to my youtube channel hari jumat nih guys udah nyampe stasiun kereta dekat tempat tinggal aku diantrein oleh suami dan males jalan kaki ke bawah jadi ya naik lift ya oke kita pergunakan lift ini dengan baik apa kabar semuanya hari jumat loh ini ya tuh gak banyak orang lagi wuuu seneng ya secara hari jumat tuh kan otak udah kayak gak berfungsi ya hahaha kita tap dulu kita bayar kereta dulu ya pakai opalkat dan memang hari jumat ada beberapa yang memang males ada yang masih semangat secara besokan weekend ya dan suasananya juga cukup rame jam-jam segini biasanya sepi banget tapi gak apa-apa lah kereta udah dateng cuy wuuu semangat 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 mudah-mudahan gak penuh keretanya ya secara karena pandemi covid kemarin-kemarin kan jadi ada orang-orang yang kerja dari rumah juga tetapi semua orang tuh diusahakan untuk kerja di kantor supaya rame lagi gitu nah ini anak-anak sekolah tempat tinggal aku ini ada sekolah dari TKS DSMP SMA guys nah ini suasana di dalam keretanya buat kalian yang belum subscribe silahkan ya like komen dan subscribe aku udah nyampe stasiun townhall nih tadi udah beli kopi 5 dolar 70 sen yang jambo 50.700 rupiah sekarang kita akan menuju atas karena stasiun townhall ini memang menghubungkan ke pusat perbelanjaan juga guys nah udah nyampe di atas nih ini adalah pemandangan depan kantor gue gitu karena masih pagi jadi pengen ya berdiri sebentar dulu deh menikmati suasana pagi seperti apa gitu ya lagi pulang gak terlalu rame banget gak terlalu panas banget jadi udaranya lagi adem sejuk sambil menghirup udara sambil minum kopi wuuu mantep banget Jumat pagi ini yuhuuu lihat deh kayaknya orang-orang juga pada males kayak gue kali ya hahaha stay tune halo guys jadi aku mau makan siang kita bakal beli makanan di area food court oke ada yang bisa lihat ya seperti apa stay tune waktunya makan siang yuhuuu kita bakal beli makanan di salah satu food court jadi kita balik lagi nih jalannya sama ya kayak tadi kan seperti aku bilang townhall station atau stasiun townhall ini menghubungkan dengan pusat perbelanjaan dan food court juga dan ini dia di galeri townhall food court nya wuuu ada ibu-ibu rame banget ya hmm kayaknya lagi nganti pancakes deh ya yang manis-manis sekarang kita mau cari makanannya hmmm lumayan sih gak terlalu banyak orang ya tapi ya lihat nanti apakah kita bisa dapat tempat duduk atau enggak nah ini kayaknya aku pengen di lucky boy ini ya jadi lucky boy ini salah satu makanan khas taiwan kita bisa pilih dua pilihan atau tiga pilihan dan aku pilihnya dua pilihan itu harganya 14 dolar 70 sen pokoknya 140 ribu gitu and deh hampir 150 ribu nah ini resepnya terus itu makanannya wah aku memang suka sayuran yang penting ada sayuran ada proteinnya ada ayam terus nasi goreng uh mari kita makan yummy 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 lumayan banyak orang disini jadi aku untungnya dapat meja pas di pojok banget uuuu rasanya tuh gurih banget guys apalagi ayam kriuknya ini hmmm kayak berasa kayak kenyal-kenyal kriuk dan bumbunya tuh meresap banget jadi aku ini bukan kali pertama beli makanan yang taiwan yang di food court ini ini tuh sebetulnya baru banget jadi kayaknya baru buka 2-3 bulan yang lalu deh gitu sebelum akhir tahun 2022 kemarin dan pas kebetulan nyoba gitu wah ada yang baru nih eh gak taunya memang bener banget makanannya enak dan gak heran kalau penuh terus gitu terus ya namanya juga makanan udah enak dan harganya juga terjangkau jadi ya pasti juga orang-orang suka ya gitu kan jadinya aku juga lahap gitu makanan makan ini gitu dan pokoknya makanan nasi itu the best sih soalnya lidah kita kan udah terbiasa dengan gurih rasa dan eee meresap bumbunya beda dengan makanan-makanan bule ya gak tau deh kalau kalian mungkin di Indonesia eee lebih sukanya makanan bule kayak pizza, lasagna, pasta, dan segala macem nah kalau kita yang tinggal di luar negeri orang Indonesia pastinya juga lidahnya balik lagi ke makanan-makanan Asia juga apalagi kalau makanan Sunda ya aku kan orang Sunda gitu ada sambal, ada kerupuk, ah itu paling the best deh menurut aku ya jadi waktu kemarin pulang kampung pun aku nyaringnya makanan-makanan kayak gitu guys gitu jadi jangan heran ya malah kita terbalik gitu sukanya tapi gak apa-apa wajar kok ini bener-bener enak banget sampai aku kayak abisin jangan-abisin jangan ya ya lah pasti abisin dong anyway gue kayak makan sendirian tanpa ngajak kalian cuma kalau kalian ada gitu kita bisa makan barang botram kali ya gak sih dan abis ini kita makan nanti mungkin kita akan jalan-jalan bentar gitu ya dan ini juga crunchy banget vegetable nya biasanya kan kalau kita masak tuh suka ke matangan gitu tetapi ini tingkat kematangannya tuh bener-bener pas ya iyalah ya namanya juga buat jualan oke deh guys ini udah kelar makannya nah abis dari sini kita bakalan belenjong ya belenjong di toko asia namanya city super jadi gak jauh juga dari tadi kita makan nah ini sebelah kiri ini kayak milk tea gitu ya pokoknya gak tau rame banget selalu rame gak pernah gak rame gak ngerti deh kenapa dan sepanjang ini tuh pertokohan ada toko bunga ada salon juga ada toko milk tea pokoknya kebanyakan makanan minuman deh disini rame juga cafe juga yang take away kayak gitu dan supermarketnya itu nanti dipojokan jadi kita masih berjalan ya guys tuh rame sih kalau pas makan siang ya hmm nanti kita bakalan beli apa ya penasaran kan aku mau beli apa yang pasti kita gak bakalan ngeborong iya ngeborong kalau bisa satu toko kita borong dan beli semua nah ini adalah cemilan korea sih korea atau jepang dan kita udah sampai di city super supermarket tuh itu dia ya kangkungnya yang sudah aku tunggu-tunggu kita akan beli kangkung guys kita akan masak nanti hari sabtu besok ya jadi kita akan belanja yang lain juga selain kangkung ada kerupuk juga oh lala kerupuk-kerupuk-kerupuk dan cemilan yang lainnya uh pengen dong pengen iyalah nanti ya kita bakal borong semuanya kalau bisa hmm kerupuk terus cemilan-cemilan kayaknya aduh bikin kayak aduh gak deh gak deh jangan kontrol mutiara ya jangan beli semua ini aja ya ini aja cukup yaudah masukin ke keranjang dan udah jangan lama-lama soalnya kalau kelamaan nanti berubah pikiran gitu tuh yuk kita jalan yuk 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 oh iya ini ya udah kerupuk yang ini aja warna-warni ceria yuhuu dan kita pindah ternyata ada tempe hmm beli gak ya 4 dolar 40 sen gitu per packnya 40 ribu say 40 ribu 400 rupiah satu pack tempe doang hmm beli dong beli iya terus kita mau ngapain nih beli apa lagi nih hmm jalan-jalan jalan 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 terus ada bakso kayaknya gue pengen bakso juga deh terus ada yang di kemasan yang di fridge itu tuh ada cumi ada hmm apalagi sih ada makarel terus ini permian ya permian uh sari mie indomie apapun lengkap saudara-saudara ada mie lemon nilo sih waktu itu tapi pas hari ini tuh kebanyakan kosongnya jadi gak terlalu se excited kemarin-kemarin gitu tapi ya gak apa-apa lah ya segini juga kita gak harus terus terbang ke Indonesia kalau pengen makan makanan Indonesia dan sebelah ini ada dumpling ada wunton terus ada mie bihun juga dan ada durian gue harus beli durian saudara hmm masukin durian ini harganya 12 dolaran 120 ribu segitu 5 biji doang iyalah soalnya kalau kita ke Indonesia tiket pesawatnya berapa coba ya udah lah ya gak usah di convert ke rupiah terus gitu bisa stress terus kita kesini mau ngapain hmm kalau lihat yang hijau-hijau bukan yang hijau atas tapi yang bawah ada petai sebetulnya sih aku udah punya petai yang di kemasan dua tapi kayaknya aku pengen beli lagi deh ini petai Thailand ya guys jadi orang Thailand juga makan petai kayaknya sih Southeast Asia Asia Tenggara tuh semuanya pada makan petai sih tetai jengkel tuh hal biasa ya gak sih terus balik lagi kesini kayaknya aku harus beli something tapi kayaknya enggak deh dan disini juga ada perjamuran jamur 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 hitam jamur yang bener-bener di kemasan tapi kayaknya aku udah punya udah jangan-jangan-jangan beli yang penting kalau masih ada stoknya di dapur jangan beli hai oke kita udah belanja tapi nanti dirumah kita hampir mau selesai Hai jadi kalau disini tuh plastik itu kena cas juga guys sekarang aku kembali ke kantor jam istirahat sejam hampir mau selesai so stay tune oke karena aku agak capek buat bentengan gua gini juga jadi naik kita ke atasnya guys Oh cuaca pasti panas banget nih di luar hai oke aku lagi di peta jadi tadi aku telpon aku ya dan kebetulan di kereta gak terlalu banyak orang emm sekitar mungkin 10 menitan ya aku udah bakal nyampe stasiun dekat rumah aku so nanti aku lanjut lagi jadi melewati pemandangan inilah yang bikin aku nyus gitu pulang pergi menuju kantor tuh cuacanya cerah ya cuy oke suami aku udah jemput aku dan sekarang kita menuju rumah guys situasi sore ya jam 6 15 p.m ya kalau samar itu matahari tenggelamnya itu jam delapanan jadi jam-jam segini masih cerah guys oke stay tune ya Hai guys aku udah sampai rumah terima kasih banyak tadi sudah mengikuti aku seharian bekerja meskipun tadi di kantor tidak aku bisa videoin semuanya ya dan tadi aku kan belanja di city super supermarket itu totalnya 125 dolar 49 sen 1 juta 250.490 rupiah cuaca di luar sangat amat cerah tuh seperti kalian lihat ya oke kita akan bahas satu persatu ini yang kering ini 8 dolar 50 sen 80.590 rupiah ini kering ini kerupuk ya gila kerupuk aja segitu ya cuy emang segitulah terus ini jinsert aku beli jinsert aku beli jinsert ini om Bins vermicelli ya kok nggak ada sih di mana ya kok ini oh 5 dolar 5 sen 50 ribu segini oke disini ada indomie indomie 4 tuh indomie 4 biasanya aku suka beli satu pek gitu cuman sebetulan nggak ada yang satu pek jadi aku beli aja 4 ini satunya 99 sen 9.900 rupiah jadi totalnya 3 dolar 96 sen 30.960 rupiah tuh oke nah ini vermicelli dipun dihun vermicelli beans 2 dolar 49 sen 20.490 rupiah kena ke kamera ya ampun terlalu semangat ini fish crackers 4 dolar 80 sen 40.800 rupiah ini sarden aku yang di kemasan gini 5 dolar 95 sen 50.950 rupiah segitu udah deh habis karena plastiknya itu kita harus bayar dan ini 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 mana ya Oh noodle 1 dolar 50 sen 10.500 rupiah oke shallot bawang daun 1 dolar 39 sen 10.390 rupiah ini dapat 5 oke ini kangkung kangkung tuh segar banget tuh aku beli dua kangkungnya kangkung ini fresh kangkung water ongcoy ya 4 dolar 98 sen 40.980 rupiah satunya ini 2 dolar 49 sen 20.490 rupiah satuannya aku beli aku beli durian tadi durian ini 21 dolar 210 ribu tuh jadi disini tuh aku selalu makan durian hampir serinya tempe tempe ini aku beli 4 dolar 40 sen per eachnya 40.400 rupiah jadi totalnya 8 dolar 80 sen 80.800 rupiah tempe ini bakso tendon mana sih tempe oh 12 dolar 55 sen 120.550 rupiah koin baby 3 dolar 99 sen 30.990 rupiah aku beli masako masako 1 2 dolar 20 sen 20.200 rupiah aku beli garlic 3 dolar 50 sen 30.500 rupiah aku beli green chili 2 30 dolar 3 dolar 99 sen 30.990 rupiah per eachnya ya jadi 7 dolar 98 sen 70.980 rupiah red chili nya red chili nya aku beli satu green red chili 2 dolar 99 sen 20.990 rupiah terus 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 onion nya yang spanish ini ada ada 1 2 3 4 4 dolar 61 sen 40.610 rupiah aku beli biggen ini 5 dolar 99 sen buat ngecat rambut 50.990 rupiah jadi 2 11 dolar 98 sen 11.980 rupiah dua nih yang dark brown ya atau aku suka banget ini dan ini dia petek petek tuh tadi berapa ya sektor nat 4 dolar 99 sen 40.990 rupiah tuh petek udah deh jadi total 125 dolar 49 sen tuh 1 juta 250.490 rupiah jadi itu dia guys jadi kalau belanja kayak gini ya bener-bener kayak kalap gitu kan tapi ya memang yang seperti inilah gitu belanjanya kita di sini Australia aku aja segini tuh nggak semua jadi hanya beberapa yang mungkin udah habis stoknya karena dapur aku kan kecil cuman segitu ya tuh oke jadi itu dia yang bisa aku share ke kalian hari ini hari Jumat dan ya jam 6.30 masih cerah ya masih cerah karena kalau musim panas seperti ini jam 6 jam 7 tuh masih ada matahari mataharinya tenggelam sekitar jam 8 an baru agak gelap so thank you so much for watching and I'll see you in the next live instagram ya nanti mungkin kalian udah follow instagram aku nanti mungkin aku bisa live instagram disana untuk video ini mungkin aku segitu dulu aja yang pasti terima kasih banyak sudah menemani aku udah belanja udah wari wiri pokoknya kegiatan hari ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan besok weekend aku besok akan kemana-mana dari pagi sampai sore paling ada birthday dinner teman aku jadi paling aku sama suami pergi kesana dan udah deh gak ada rencana kemana-mana lagi bikin ini karena pengen istirahat aja pengen masak pengen istirahatkan badan karena hektik banget kerjaan selama seminggu ini dan mungkin nanti aku akan bahas yang lain kalau kalian membutuhkan informasi seperti apa aku disini hidupnya kerjaannya hidupnya dan segala macam kalian bisa follow instagram aku di deskripsi box ini thank you so much for watching and I'll see you in the next live instagram facebook or in the next video on this youtube channel terima kasih sudah support ya 2023 mudah-mudahan kita semakin bisa berkarya dan semakin bisa banyak yang kita bisa share untuk kalian bye 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 terima kasih terima kasih